Kelas 8 Kurikulum Merdeka yang masuk pada halaman 281 yaitu refleksi, yaitu refleksi dari pembelajaran pendabab ini ya. Pikirkan tentang pembelajaran kamu, mungkin bukan pikirkan tentang pembelajaran ya, cocoknya ini evaluasi pembelajaran kamu yang telah kamu pelajari. Kemudian isilah lembaran berikut ini, yang tentang adjektif. Ini refleksi pembelajaran, ini tingkat babnya, tingkat 8, bab 5, ini tanggalnya kamu isi sendiri, tanggal berapa kamu mengisikan, melakukan refleksi ini. Nah ini nama, silakan kamu isi namanya. Kemudian kalian isi ini ya, titik-titik ini, yang mana isinya adalah menjawab dari apa yang paling kalian sukai dari chapter ini. Tulis di sini ya, kemudian apa yang tidak kamu sukai atau kamu temukan kesulitan-kesulitan dalam melakukan pembelajaran di bab ini, bab 5 ini. Nah tulis di sini ya. Nah kemudian, bagaimana saya bekerja? Nah ini kalau kamu bekerja dengan diri sendiri, ini centang. Kalau dengan bantuan teman, centang ini, ini bantuan dengan guru ya, dibantu oleh guru, dan ini dibantu oleh teman yang lain, oleh teman. Kemudian ini with commitment, bersungguh-sungguh, dan ini tanpa terlalu bersungguh-sungguh ya, tidak banyak komitmennya. Kemudian yang di sini, dengan menemui kesulitan ya, ada kesulitan-kesulitan yang kamu temui, kamu centang di sini. Kalau tidak ada, nah kamu centang di sini. Idealnya gimana? Nah idealnya adalah, kamu bekerja sendiri, dengan komitmen, bersungguh-sungguh, dan tanpa menemukan kesulitan. Itu idealnya. Nah kemudian, bagaimana, sekarang saya bisa, apa yang kamu bisa? Nah seandainya kamu bisa menanyakan dan memberikan pendapat, kamu centang di sini. Kalau ragu-ragu, centang di sini, kalau tidak bisa, centang di sini. Kemudian menentukan urutan dari peristiwa-peristiwa utama dalam sebuah cerita. Kalau kamu bisa, centang di sini. Kalau ragu-ragu, di sini, dan kalau tidak bisa, di sini ya, kamu centang. Kemudian menuliskan peristiwa utama dari sebuah cerita. Kalau bisa, centang di sini. Kalau ragu di sini, kalau tidak bisa, di sini. Nah ini petunjuknya. Jika kamu mencentang di sebelah sini ya, sebelah sini atau sebelah sini, sebelah sini atau sebelah sini, yang gambarnya ragu-ragu dan tidak bisa ini, nah kamu perlu merevisi bagian tersebut. Artinya kamu harus remedi lagi ya. Nah kemudian pada bagian ini, kamu membagikan dengan keluarga. Apa yang kamu bagikan? Oh sorry. Ini adalah pendapat dari keluarga kamu, dari orang tua. Apakah ayah, ibu ya. Ini pendapatnya, bagikan. Kemudian ada tanda tangan orang tuanya di sini. Jadi harus kamu berikan hasil dari review ini, pembelajaran ini, di bab 5. Nah barang kali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.